Jadi dalam kesimpulan saya, Kaesang ini nampaknya menganggap KPK itu remeh sekali, KPK ini bodoh sekali, sehingga kemudian dia memberikan satu pernyataan atau alasan yang sangat-sangat menjengkelkan atau membodoh-bodohi. Ya karena mungkin bagi Kaesang gitu ya, KPK ini bisa menerima alasan itu, nebeng, udah selesai, percaya aja. Selamat malam semuanya, hari ini akhirnya Kaesang muncul ke media menemui wartawan dan untuk pertama kalinya dia menyampaikan pernyataan terkait kasus penggunaan jet pribadi. Setelah lama ditunggu, setelah lama sekali bungkam dan kabur-kaburan tidak mau memberikan pernyataan kepada wartawan, dan akhirnya hari ini dia datang ke kantor Dewan Pengawas KPK. Lucu ini, atau licik gitu ya. Ya karena sebenarnya yang ingin memanggil Kaesang kan KPK gitu. Ya meskipun sebelumnya sudah dibatalkan gitu ya, meskipun suratnya sudah disiapkan, sudah siap dipanggil dan seterusnya, tapi akhirnya keputusan, kebijakan, pimpinan KPK itu dibatalkan oleh jurubicara KPK. Nah ini karena kayaknya, jubir KPK ini lebih pimpinan dibandingkan pimpinan KPK. Atau jubir KPK-nya itu ya merangkap sekaligus jubir istana. Akhirnya dibatalkan, nggak jadi diperiksa atau dipanggil gitu ya, dan menyarankan agar Kaesang melakukan klarifikasi sendiri. Dan akhirnya hari ini dia datang ke kantor Dewan Pengawas. Ini kayaknya bagian dari strategi politik dari istana juga gitu ya. Mungkin tujuannya Kaesang datang ke kantor Dewan Pengawas KPK, agar Dewas KPK ini mengawasi KPK, supaya KPK tidak memanggil Kaesang. Itu mungkin tujuannya gitu ya. Untuk memastikan tidak ada pemanggilan setelah ini. Makanya kemudian meminta Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan kepada KPK. Ya tapi setelah lama sekali ditunggu, hampir satu bulan atau tepatnya, setelah 26 hari isu ini bergulir terkait penggunaan jet pribadi, dan Kaesang sudah lama sekali bungkam, setelah 26 hari, akhirnya hari ini muncul dengan satu alasan yang sangat-sangat menjengkelkan. Saya membayangkan selama 26 hari ini kayaknya sudah banyak sekali pakar-pakar yang sudah diundang. Pakar komunikasi, pakar gratifikasi, pakar hukum. Dia mungkin dikumpulin tuh rapat-rapat panjang selama 26 hari untuk merumuskan satu narasi yang bisa disampaikan oleh Kaesang ke media. Supaya dia aman gitu kan. Karena butuh 26 hari untuk menyampaikan klarifikasi. Dan alasannya, nebeng. Ya kalau cuma alasan nebeng yang pengen disampaikan, ngapain butuh ngumpulin banyak orang, ngapain butuh waktu sampai 26 hari untuk menyimpulkan atau merumuskan satu narasi nebeng. Harusnya isu itu kemarin muncul, hari ini sudah langsung diklarifikasi. Nggak perlu nunggu 26 hari. Tapi kayaknya juga ada maksud tertentu dari sana gitu ya. Menunggu 26 hari ini, waktu yang cukup lama dan nampaknya memang itu disengaja gitu ya. Jadi ya mungkin selama 26 hari ini dirumuskan timingnya seperti apa gitu ya. Untuk segera memberikan pernyataan yang kemudian nanti harapannya itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Kenapa saya bilang menjengkelkan? Karena jawaban yang disampaikan oleh Kaesang dengan alasan nebeng gitu ya. Dia datang ke Amerika, dari Jakarta ke Amerika itu nebeng atau numpang temen gitu ya. Ini jelas adalah satu alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Di luar nalar gitu. Nebeng gitu gitu. Tapi tujuannya jelas gitu ya. Tujuan Kaesang ini nampaknya ingin menurunkan tekanan publik kepada dirinya sebagai ketua PSI atau anak Presiden Jokowi. Karena tekanan kepada Kaesang selama beberapa hari terakhir atau 26 hari terakhir ini kan sangat-sangat tinggi sekali. Sampai kemudian dia harus merumuskan satu alasan yang nantinya alasan ini, alasan nebeng ini itu diharapkan bisa diterima oleh mayoritas masyarakat di Indonesia gitu. Karena ya ini alasan yang dibuat-buat aja. Nebeng itu alasan yang dibikin-bikin aja gitu. Karena kalau tujuannya untuk membuat masyarakat itu turun, tensi atau tekanannya supaya masyarakat itu tidak marah gitu ya. Maka memang harus diperlukan satu jawaban yang sangat dekat sekali dengan masyarakat. Yaitu nebeng. Karena banyak masyarakat kita, orang-orang kita itu kan nebeng gitu. Kemana-mana lah gitu ya. Ke kantor nebeng, ke kota itu nebeng, ke kota B nebeng gitu ya. Jadi Kaesang menggunakan satu contoh atau narasi untuk supaya bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan dengan tujuan ini bisa dipahami gitu ya. Karena dekat sekali dengan masyarakat, banyak sekali dari orang-orang kita itu yang nebeng gitu ya. Dan kemudian ini harapannya bisa menurunkan tensi. Tapi nebengnya ini nebeng yang berbeda gitu sebenarnya gitu kan. Nebeng itu kan kalau misalkan gitu ya, kita nebeng itu karena jaraknya searah gitu ya. Kalaupun searah kadang kalau masih apa namanya, kalau masih harus berhenti di pinggir jalan atau di ruang-ruang yang kemudian banyak sekali kemacetan gitu ya, kita juga sungkan tuh nebeng gitu ya. Tapi ya memang harus diakui yang namanya nebeng ini banyak sekali di Indonesia. Banyak, hampir semua orang juga mungkin pernah nebeng. Entah itu nebeng ke pasar, ke alfa, ke kantor, dan sebagainya. Karena kebetulan searah dan seterusnya. Dan kenapa saya bilang ini adalah bagian dari strategi komunikasi yang sangat-sangat dirancang luar biasa matang oleh pihak istana. Karena jawaban Kaesang hari ini dengan istilah nebeng atau numpang temen naik jet pribadi itu gitu ya, itu selaras atau sama dengan alasan yang sebelumnya sudah lebih dulu disampaikan oleh Menkominfo atau Budiari yang menggunakan istilah angkutan umum untuk jet pribadi dan pesawat komersil. Jadi Budiari mengatakan bahwa karena Mbak Erina ini sedang hamil, jadi dia tidak bisa menggunakan angkutan umum. Jadi narasi-narasi ini nampaknya memang sudah dibuat sedemikian rupa gitu ya, dengan harapan ini bisa diterima oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Karena ya memang gitu ya, Kaesang ini nampaknya lebih takut kepada tekanan masyarakat atau tekanan publik dibandingkan soal proses hukumnya. Mungkin soal proses hukum dan sebagainya, Kaesang sebagai anak presiden, sebagai ketua PSI, nampaknya sangat percaya diri untuk menghadapi. Tapi kalau sudah menghadapi tekanan publik gitu ya, ini dia kayaknya lebih hati-hati. Makanya kemudian menggunakan narasi nebeng atau numpang. Karena memang di kalangan elit kita gitu ya, hampir semua elit di Indonesia ini, mereka meyakini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu masih bisa dibodoh-bodohi. Makanya kemudian muncullah satu narasi nebeng ini gitu. Karena mereka percaya masyarakat itu ya bisa terima dan bisa dibodoh-bodohi, bisa dibeli dengan bansos dan sebagainya. Jadi harapannya setelah ini, dengan muncul satu narasi nebeng atau numpang gitu ya, ini bisa meredam masyarakat. Meskipun sebenarnya ya berbeda sama sekali gitu. Nebeng kita, nebengnya kita, nebeng apa namanya, angkutan atau nebeng mobil atau motor, itu kan untuk jarak yang dekat sekali gitu. Dan itu berbeda sama sekali dengan jet pribadi dari Amerika ke, dari Jakarta ke Amerika. Jauh sekarang. Jauh. Itu pun kalau kita nebeng gitu ya, seberapa lama sih kita nebeng biasanya gitu kan. Kita tuh nebeng, pernah nggak ada orang nebeng gitu ya? Dari Surabaya ke Jakarta misalkan ada nggak? Orang nebeng kayak gitu. Orang nebeng yang paling jauh ya paling antar kota lah gitu ya. Bukan sampai antar provinsi, apalagi ini antar negara. Dari Jakarta ke Amerika. Tapi karena mungkin tujuannya untuk membodoh-bodohi masyarakat, karena yakin sekali bahwa masyarakat itu gampang dibodohi, mudah dibeli, dan makanya kemudian muncul satu narasi nebeng agar supaya masyarakat bisa menerima narasi-narasi ini. Ya mungkin setelah ini bisa dirdam gitu ya. Mungkin kemarahan masyarakat akan turun. Mungkin gitu ya. Ya nggak tahu kalau setelah ini malah terjadi demo, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya meskipun mungkin nanti tujuan ini adalah untuk membodoh-bodohi masyarakat gitu ya, dengan alasan yang seperti itu. Tapi kan ketika pernyataan ini disampaikan di kantor Dewan Pengawas KPK, ketika pernyataan ini didengar juga oleh para pimpinan KPK, ini kan menunjukkan bahwa Kaisang ini sangat meremehkan kemampuan KPK gitu kan. Ya kalau dengan masyarakat, mungkin masyarakatnya yang bodoh gitu ya. Mungkin masyarakatnya yang oke nerima aja dengan alasan apapun gitu ya. Oh nebeng yaudah gitu kan. Mungkin masyarakat bisa terima karena mereka tidak punya kemampuan atau tidak memiliki daya kritis atau dianggap mampu dibodoh-bodohi. Tapi kalau dengan KPK, alasan nebeng ini kan adalah alasan yang sangat-sangat tidak memungkinkan gitu. Ini tidak mungkin ada orang naik jet pribadi nebeng nggak bisa. Di mana-mana di seluruh dunia nggak ada ceritanya. Orang nebeng naik jet pribadi. Karena ini terkait soal operasional gitu ya, soal biaya, soal jarak gitu ya. Jaraknya jauh sekali, biayanya mahal sekali. Sehingga kalau Kaisang kemudian nebeng gitu ya, mana bisa? Mana bisa? Jangan kan jet pribadi. Orang-orang kaya aja di Indonesia yang pakai alpat gitu ya, bisa nggak kita nebeng ikut mereka? Nggak bisa, nggak mungkin bisa gitu. Ada nggak orang kaya di Indonesia yang dia mau jalan ke satu tempat, terus kemudian kita bilang, Pak, saya nebeng ke sana, boleh nggak? Boleh, boleh. Sulit gitu. Itu baru mobil. Ini jet pribadi. Dari Jakarta ke Amerika. Nebeng. Ya, kalaupun misalkan katakanlah ini direncanakan sangat matang sekali dan sebagainya, tapi kan di video-video yang beredar sebelumnya, ini kan sudah juga nampak jelas sekali, bahwa ini bukan yang pertama kali gitu. Kaisang menggunakan jet pribadi yang sama, ini bukan untuk yang pertama kali. Sebelumnya Kaisang sudah pernah menggunakan saat habis shopping-shopping atau belanja-belanja di luar negeri bersama istrinya gitu. Ya, kan ada videonya tuh. Viral sekali videonya. Yang setelah landing, dia langsung masuk ke alpat, bawa barang-barang belanjaannya, dan nggak perlu masuk ke biaya cukai. Ini selanjutnya bagaimana gitu? Kalau mau kita harus terima gitu ya, dipaksa menerima bahwa alasan Kaisang ke Amerika pakai jet pribadi itu nebeng. Lalu bagaimana dengan penggunaan pesawat sebelumnya? Apa nebeng juga? Karena banyak rekam jejaknya gitu. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jepang, ke Amerika, ini nebeng semua. Orang nebeng itu biasanya cuma satu arah, dan itu kebetulan gitu. Ini kalau sampai ke Bali, ke Tokyo, ke Amerika, berkali-kali nebeng. Ya, mana bisa itu diterima gitu. Jadi, dalam kesimpulan saya, Kaisang ini nampaknya menganggap KPK itu remeh sekali, KPK ini bodoh sekali, sehingga kemudian dia memberikan satu pernyataan atau alasan yang sangat-sangat menjengkelkan atau membodoh-bodohi. Ya, karena mungkin bagi Kaisang gitu ya, KPK ini bisa menerima alasan itu. Nebeng, udah selesai. Percaya aja gitu. Tapi, bagi orang-orang KPK yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang sangat paham terkait alasan-alasan logis atau tidak logisnya gitu ya, pasti ini sangat menjengkelkan sekali. Itu sama seperti teman kita, yang menawarkan kita MLM sejenis penipuan, terus kemudian pede sekali berbicara di depan kita bahwa ini menguntungkan dan sebagainya. Dan kita udah tahu kok, itu penipuan gitu. Ini persis seperti Kaisang bicara kepada KPK atau kepada Dewan Pengawas KPK bahwa dia nebeng dari Jakarta ke Amerika. Nipu ini. Tiba-tiba orang coba nipu kita. Gimana rasanya? Dan kita tahu kalau dia ini sedang nipu nih. Gimana rasanya? Pasti menjengkelkan gitu. Nah, setelah ini ya terserah KPK gitu. Apakah KPK akan menindak Kaisang atau kemudian diam aja dan menerima alasan Kaisang bahwa Kaisang ini cuma nebeng dari Jakarta ke Amerika. Kalau KPK ikhlas, lindah kita Allah, terus kemudian diam saja. Tidak mau memproses ini dan kemudian percaya kepada Kaisang, udahlah, Kaisang jadi ketua KPK aja. Sekali ya, gitu. Biar masalah gratifikasi itu bisa diselesaikan dengan satu alasan nebeng. Minjem. Jadi ke depan nggak ada orang korupsi gitu. Enggak. Saya nggak korupsi, cuma minjem. Nanti dibalikin kok. Kalau alasan-alasan yang semacam ini kemudian tidak mau diproses dan bisa diterima oleh KPK, maka selanjutnya negara Indonesia ini tidak perlu lagi penindakan korupsi. Karena semua orang nggak ada yang korupsi sebenarnya. Kalaupun ada keuangan negara yang dipakai, itu cuma pinjem kok. Nanti dibalikin gitu. Kalau ada gratifikasi, enggak. Itu nggak ada gratifikasi. Cuma numpang. Nanti dibalikin. Tapi sekali lagi terserah KPK, kalau mau diproses, maka selanjutnya pertanyaannya adalah siapa yang menawari Kaesang ini nebeng? Siapa yang nebengin Kaesang? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Kaesang dan diklarifikasi. Dan KPK seharusnya, dalam keyakinan saya, mereka sudah paham dan tahu betul bahwa yang namanya nebeng itu bahasa lain dari dibayarin. Dan dibayarin itu ya gratifikasi. Tinggal kita kemudian selanjutnya memilih apakah mau melanjutkan kasus ini sampai sejelas-jelasnya atau kemudian mau membuat negara ini menjadi bahan tertawaan dunia dengan alasan-alasan nebeng dan sebagainya. Kalau alasan nebeng ini sekali lagi mau diterima, yaudah, nggak perlu KPK gitu. Nggak perlu penindakan kasus korupsi. Nggak perlu ada kasus-kasus lagi di Indonesia. Karena nggak ada. Semua orang di Indonesia ini, nggak ada yang korupsi. Yang sekarang itu masuk ke penjara, mereka nggak korupsi sebenarnya. Mereka cuma pinjem itu. Kalaupun ada yang nggak balikin, ya karena nggak bisa balikin. Tapi mereka nggak bersalah sebenarnya. Kalau mau menggunakan logika nebeng. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!